Walet Besi Jilid 2. Terkejut. Usia Cu Siao Tian kurang lebih sama dengan usia Leng Sohian. Apalagi Cu Siao Tian adalah seorang yang menguasai ilmu silat, walaupun sudah tua namun dia tetap tampak gagah perkasa, kalau hanya dilihat sekilas, orang-orang pasti akan menyangka dia masih muda. Tangannya sedang asyik memainkan sebuah alat penghisap cerutu yang terbuat dari gading, sewaktu mendengarkan cerita Tuliong, dia tidak mengatakan apa-apa dia hanya duduk diam seperti sebongkah batu. Dia terlihat tenang dan tampangnya pun terlihat sangat tenteram padahal Tuliong sedang menceritakan kejadian yang sangat mendebarkan hati. Cu Tai Ya. Aku tidak melihat orang-orang yang biasa dikenal baik oleh kita. Malah orang-orang yang tinggal di dalam rumah ini pun semua tutup mulut, seperti tidak ingin membicarakan hal ini. Menurut Tuan bukankah ini adalah suatu hal yang sangat aneh? Ada sebuah petpatah kuno, bencana timbul dari mulut. Mereka semua sedang melindungi jiwa mereka masing-masing, mereka tidak ingin menyebar luaskan berita ini, sebab kalau disebar luaskan, mereka akan mendapat masalah. Ini juga merupakan sifat egois yang dimiliki manusia, kata Cu Siao Tian sambil memegang cerutunya dan menempelkannya di mulut. Terdengar suara cerutu yang dihisap dalam-dalam. Setelah itu dia melanjutkan kata-katanya. Tu Leong, kali ini sepertinya kau sudah pergi dengan sia-sia. Aku tidak sia-sia, bisa dibilang aku pergi dan kembali mendapatkan informasi yang paling penting. Pelakunya adalah seorang wanita, dia adalah seorang nona yang masih sangat muda. Apakah kau yakin sepasang alis yang tebal sedikit terangkat? Tidak salah suara Tu Leong terdengar sangat yakin Cu Tai Ya, aku ingin bertanya sesuatu. Tentang apa? Menurut Leng Tai Ya, Chuan adalah target kelima yang akan didatangi pelakunya. Tu Leong Cu Siao Tian menegahkan kepalanya, sekarang wibawanya sudah menghilang lama, bagaimanapun juga aku tetap merasa senang, aku tidak memiliki keturunan, kau pun seorang yatim piatu. Walaupun kita berdua tidak pernah benar-benar dekat, namun aku sudah menganggapmu sebagai anakku sendiri. Tanda petik. Cu Tai Ya, aku sangat tersentuh. Di hadapanmu aku tidak punya rahasia, aku juga tidak ingin menyimpan rahasia apapun aku. Leng So Hiang, Hwi, Chi Hong, Tan Pohai, dan masih ada Oe Yeso, kami berlima pernah bekerja sama mencelakakan seseorang. Sekarang sudah tiba waktu pembalasannya. Cu Tai Ya, Anda. Dengarkan kata-kataku. Orang-orang persilatan semuanya ganas dan kejam. Ini adalah keadaan yang sulit dihindari. Namun aku Ju Siao Tian punya sedikit. Aku tidak ingin menggunakan kekuasaanku sebagai seorang pejabat untuk menghadapi orang itu. Sekarang ini aku pun merasa bahwa saat itu aku benar-benar sudah kelewatan. Huh? Kalau sekarang menyesal, apakah ada gunanya? Cu Tai Ya, Anda pasti terlalu banyak menebak yang bukan-bukan. Mungkin saja. Tanda petik. Aku Ju Siao Tian sudah berkelana di dunia persilatan puluhan tahun, dan sekarang sudah menjadi orang. Aku harus berani mengakui kesalahan yang pernah aku perbuat. Pada waktu itu Tiat Leong San. Siapakah Tiat Leong San? Tiat Leong San adalah seorang pemuda dari suku Hon. Pada waktu itu aku juga seorang pemuda yang ceroboh. Dia selalu tidak akur denganku, akhirnya dia menyingkir pergi ke kota. Lalu aku bekerja sama dengan Leng So Hiang untuk mencelakai dirinya. Kenapa pada waktu itu Tiat Leong San tidak mencabut permasalahan sampai ke akarnya? Bukannya aku tidak ingin, aku hanya tidak menyangka Tiat Leong San sudah mengatur semua dari awal. Sepertinya dia tahu bahwa dia tidak, dia lalu mencari aku dan orang-orang dari masa lalunya. Tanda tanya semenjak saat itu, aku setiap hari selalu menunggunya. Menunggu keturunan Tiat Leong San datang membalaskan dendam. Hmm, sepertinya waktu yang ditunggu akhirnya tiba. Bagaimana Tuan bisa sangat yakin tentang hal ini? Lihatlah barang apa ini Cu Siao Tian mengeluarkan. Sebuah benda berwarna hitam dari sakunya, ini adalah sebuah walet yang terbuat dari besi. Tiat Yan, seorang perempuan yang masih muda. Empat kejadian yang terjadi hari ini pelaku semua ini pastilah anak perempuan dari Tiat Leong San. Dari mana Tuan dapatkan barang ini? Aku menemukannya tadi ketika sedang berbaring santai. Selain itu masih ada sebuah surat, surat. Cu Siao Tian menyerahkan surat yang ditemukannya pada Tui Leong dan menyuruhnya membaca. Di atas surat hanya terlihat tulisan. Sepuluh tahun menunggu, hari ini akan diperhitungkan, barulah titik membunuh, tersangka. Tui Leong tidak berbicara apa-apa, dia juga tidak merasa perlu berbicara apa-apa. Yang dikatakan oleh Cu Tai ya tidak salah. Sekarang sudah tiba saat pembalasan. Cu Siao Tian duduk terdiam di sana, dari raut wajahnya jelas terlihat kalau dia merasa putus asa, Dia sudah berkelana di dunia persilatan selama puluhan tahun. Dia sudah menemui banyak peristiwa pembunuhan yang kejam, dan tidak sedikit menjumpai para pelaku kejahatan. Dalam ingatannya, dia tidak pernah menjumpai siapapun yang bisa menandingi kekejaman yang dilakukan oleh Tiat Yan. Pembunuhan yang terjadi biasanya dilakukan karena luapan emosi yang tidak terbendung. Namun Nona Muda ini akan membunuh untuk membalas dendam, keadaannya sangat sadar dan dengan kepala dingin. Kalau hatinya tidak sedingin besi, gerak-geriknya tidak mungkin sekejam itu. Dengan pertimbangan ini, bukankah hal ini sudah menjadikan Nona Tiat Yan sebagai seorang pembunuh yang menakutkan? Untuk menghadapi seorang musuh seperti ini, akal apakah yang akan dibuat oleh Cu Siao Tian? Cu Tai Ya setelah terdiam sangat lama, Tuliong akhirnya bertanya padanya, apakah dia bisa datang dan pergi begitu mudah dengan penjagaan yang sangat ketat? Apakah kita tidak mampu menahannya? Tuliong, dia sudah memberikan peringatan. Tidak sembarang orang dapat menembus penjagaan dan memberikan peringatan seperti ini dengan mudah. Dia bisa meninggalkan surat peringatan itu di sebelah bantalmu ketika sedang tidur. Mengapa dia tidak memanfaatkan kesempatan dan langsung membunuhmu? Apalagi yang sedang dia tunggu? Mungkin saja dia ingin agar aku merasakan bagaimana takutnya menjadi sasaran pembunuhan. Aku memiliki pandangan lain. Oh ya semangat Cu Siao Tian sedikit meningkat. Mungkin saja Tiat Yan sudah memanfaatkan orang yang ada di dalam rumah. Tujuan meninggalkan surat ini adalah untuk menghancurkan semangatmu. Saat Tuan sudah tidak berdaya melawannya, dengan mudah dia akan turun tangan membunuhmu. Mula-mula sinar matu Cu Siao Tian berkilau sangat terang. Dia berharap mendengar kemungkinan yang masuk akal. Namun mendengar teori ini, sinar matanya meradup kembali. Terakhir dia menjeleng-gelengkan kepala dengan sepenuh hati dan berkata, Tidak mungkin. Jangan terlalu percaya diri. Orang-orang yang mengabdi padaku adalah para pendekar yang sudah berjuang bersama-sama di sisiku selama bertahun-tahun. Mereka semua rela mati demi diriku. Mana mungkin di antaranya ada seorang pengkhianat? Cuon jangan lupa kalau di dunia ini masih ada banyak barang-barang yang lebih menarik. Ketika barang-barang ini muncul di depan mata, kesetiaan dan nama baik pun bisa terlupakan. Barang apakah itu harta dan kecantikan? Harta dan kecantikan? Mungkin Tuan Daulu juga pernah terpengaruh oleh dua hal ini. Cu Siao Tian tidak berkata apa-apa. Cu Tai Ya, aku punya sebuah permintaan katakanlah. Mulai dari sekarang, aku ingin meminta Tuan untuk tidak pergi di luar pemantauanku. Pertama-tama aku harus segera mencari pengkhianat ini. Aku akan menyingkirkannya. Lalu aku akan turun tangan memilih beberapa orang untuk membentuk penjagaan yang sangat kuat. Setelah aku tidak lagi memiliki kekhawatiran, aku akan keluar. Aku akan mencari Tia Tian dan akan mengadilinya. Cu Siao Tian tertawa. Walaupun tawanya terlihat dipaksakan, namun tertawa adalah hal yang sulit didapatkan. Apakah Tuan berpikir bahwa aku tidak mampu melakukannya? Aku tertawa karena aku senang memiliki seorang yang begitu setia di sampingku dan sedang mencoba membuatku tenang. Pada waktu yang sama, aku juga mentertawakanmu yang bodoh, karena dugaan dan teori yang kau kemukakan salah semua. Salah? Tepat sekali, semuanya salah. Harta dan kecantikan memang dapat membuat seseorang mabuk kepayang. Namun hal itu tidak mungkin membuat orang yang ada di sekelilingku lupa daratan. Hiasan Tia Tian itu, surat itu, semua itu ditaruh di sisi bantalku oleh Tia Tian. Dia memang memiliki kesempatan untuk langsung membunuhku namun kesempatan itu sengaja tidak dipergunakannya. Mengapa? Karena dia masih mencari sebuah barang sekarang topik pembicaraan beralih. Tu Leong kemudian mulai mendaftar para pendekar yang bertugas menjaga rumah. Cu Siao Tian mendengarkan dengan seksama. Sebenarnya dia juga tidak sepenuhnya mempercayai mereka. Bahkan sampai saat ini, ketika bicara dengan Tu Leong yang dipercayanya, dia tidak mau mengutarakan semua informasi yang diketahuinya. Mungkin ini tidak sengaja dilakukannya, karena orang yang sudah berkecimpung di dunia persilatan terlalu lama, kebanyakan pasti akan membuat sebuah kebiasaan untuk tidak percaya pada siapapun. Tu Leong masih sangat pulos, dia sama sekali tidak berpikir seperti ini. Dia masih penasaran, dia terus mengajukan pertanyaan pada Cu Siao Tian. Sebenarnya Tia Tian ingin mendapatkan barang apa Tu Leong, aku tidak mampu menjawab pertanyaanmu. Aku tidak tahu barang apa yang diinginkannya, atau siapa yang memilikinya. Tia Tian pasti menyangka kalau aku mengetahui semuanya, itulah alasan yang paling masuk akal mengapa aku masih hidup sampai sekarang. Berarti Tu Leong tidak punya petunjuk apapun mengenai kasus ini. Kalau memang begitu mengapa Tu Leong bisa tahu selain untuk membalas dendam, Tia Tian juga sedang mencari sebuah barang? Aku tahu suatu saat kau pasti akan menanyakan hal ini, dengan kesempatan ini, aku ingin memberi tau pandanganku. Di dunia persilatan tidak mungkin terdapat rahasia. Selalu ada kemungkinan, berita sekecil apapun bisa terdengar oleh orang lain sampai ribuan li jauhnya. Bagaimana ini terjadi? Karena para pendekar di dunia persilatan selalu berkelana ke tempat-tempat yang jauh. Selain itu hubungan antar manusia pun dijaga dengan baik. Kalau menuruti hati nurani, sesama teman akan selalu menjaga rahasia mereka dari musuh. Namun orang itu mungkin tidak tahu bahwa temannya yang dipercaya itu juga adalah musuhnya. Kau mengerti? Aku mengerti, Tia Tian mungkin mengatakan hal ini pada orang lain, namun akhirnya Cuan mendengar tentang berita ini dari gosip yang beredar. Betul, pada wajah Cusiao Tian terbersih terasa senang yang dalam, kau benar-benar sangat pintar, kau dapat mengerti banyak masalah dengan cepat. Aku tidak akan menghabiskan banyak tenaga untuk menjelaskan padamu. Semenjak aku masih kecil, aku sudah meninggalkan kampung halamanku. Tentang ada istiadat di tempat yang baru, aku sama sekali tidak mengerti, dalam pembuluh darahku mengalir darah bangsa Mongolia, namun aku merasa bahwa diriku tidak berbeda dengan bangsa Han. Aku juga sangat menyukai festival yang diadakan tahunan di sini. Yang paling aku sukai adalah perayaan festival Goan Siau. Cutai Ya, apakah Tuan tahu mengapa aku menyukainya? Karena kau sangat menyukai TKTQ. Betul. Cutai Ya sangat mengerti aku. Aku sangat menyukai TKTQ. Semakin rumit TKTQ dan semakin sulit dipecahkan, aku semakin bersemangat. Jika sedang berusaha memecahkannya, aku bahkan tidak ingat makan dan tidur. Sekarang ini di depanku sudah ada satu TKTQ. Sedangkan solusi TKTQ-nya ada dalam diri Tia Tian. Kata-kata Anda ini kurang tepat, mungkin juga Tia Tian. Sedang memikirkan Kero untuk menebak TKTQ yang sama. Kalau dia sudah memiliki jawabannya, situasinya mungkin tidak akan seperti ini. Betul, mungkin juga Tia Tian tidak dapat memecahkan TKTQ ini. Cus Tia Tian lalu mengajukan pertanyaan. Dengan hati-hati, apakah kau berencana untuk memecahkan misteri ini? Jika Tuan mengizinkan, aku ingin mencoba menebaknya. Aku tidak mengizinkanmu. Jawab Cus Tia Tian singkat. Walaupun merasa berat hati, Tuliong menatap. Majikannya, setelah terdiam beberapa lama, dia lalu bertanya. Tuan, Tuan tidak mengizinkan. Betul. Aku tidak mengizinkanmu. Mengapa? Kesatu, TKTQ tingkat tinggi pasti memiliki banyak jebakan. Ini akan menuntunmu berjalan ke tempat yang salah. Mungkin kau akan merasa gembira karena merasa sudah menemukan pintu masuk pemecahan TKTQ, dan kau akan berusaha sekuat tenaga untuk mendalaminya. Akhirnya semakin kau berusaha, kau akan terlibat semakin jauh. Terakhir kau akan terjebak di dalamnya. Hanya beda sedikit saja kau mungkin akan merasa bahwa jawaban TKTQ sudah ada dalam genggamanmu. Sebenarnya itu adalah pemecahan yang salah, jawaban dari TKTQ yang sebenarnya mungkin jauh berbeda dari jawabanmu. Aku mengerti. Tanda petik. Tuliong, kau mungkin masih belum mengerti. Kalau kau sedang bermain tebak kata dan membuat kesalahan, kau dapat mengulang menebaknya lagi. Kalau salah, kau hanya membuang waktu dan tenaga. Namun misteri yang sekarang ada di depan matamu bukanlah sebuah tebakan seperti itu. Kau hanya memiliki satu kesempatan menebak saja. Sekali salah tebak, kau tidak mungkin bisa mengulang lagi. Apakah kau tahu konsekuensinya kalau salah tebak? Setelah Cus Yautian berkata sampai di sini, tiba-tiba saja dia menggunakan seluruh emosinya untuk menjawab garang. Kau akan mati. Tekanan suara, tatapan matanya, semuanya pasti sudah lebih dari cukup untuk membuat Tuliong takut. Namun di luar dugaan, Tuliong hanya tertawa. Kenapa kau tertawa? Ternyata yang terkejut malah Cus Yautian. Apakah kau pikir aku sedang bercanda? Apakah kau pikir aku sedang menakut-nakutimu untuk mencoba nyalimu? Aku mengerti setiap kata yang sudah Tuan ucapkan, aku juga mengerti apa maksud Tuan mengatakannya. Aku tertawa karena hal itu malah membuatku merasa semakin bersemangat. Siapa yang bisa bermain kucing-kucingan dengan dewa kematian? Dalam sekejap, raut wajah Cus Yautian berubah-rubah tidak menentu. Sangat sulit diduga bagaimana perasaannya, dia sangat senang memiliki anak buah yang demikian tangguh. Namun dia juga mengkhawatirkan anak buah tangguh yang sangat pemberani ini. Tidak bisa disangkal, dia memiliki perasaan sayang yang dalam terhadap Tuliong. Tuliong sewaktu kau kecil, apakah kau pernah bermain kucing-kucingan? Ya, aku pernah. Dalam permainan ini, sambil menghindari musuh, kau pun harus mencoba menangkapnya. Namun permainan sekarang ini kau bermain dengan dewa kematian, tidak sama seperti kau waktu kecil, kau hanya bisa menghindari dia, Tuliong. Kau masih sangat muda, jalan yang membentang di hadapanmu masih sangat panjang, kau harus melahirkan anak, mengurus cucu. Tuliong sudah merawatku sampai aku besar, Tuliong pun sudah melatihku ilmu silat, bagaimana aku bisa membalas budi besar. Ini, aku sudah membulatkan tekatku. Namun demi menghormati dirimu, aku tetap mohon mengijinkanku. Apakah kau benar-benar sudah membulatkan tekatmu Tuliong tentu tahu, aku bukanlah orang yang mudah. Berubah pikiran. Aku tidak akan mengganti keputusanku begitu saja. Baiklah Cu Siaotian menggangguk-anggukkan kepala dengan sangat terpaksa. Setelah itu dia berkata lagi, tapi kau harus menepati sebuah janji, kau sangat senang memecahkan teka teki, silahkan kau menebak sesuka hatimu. Aku hanya tidak ingin kau bertanya tentang apapun padaku. Apa kau dapat meluluskan permintaanku? Baiklah Tuliong menyetujuinya, aku tidak akan menanyakan apapun. Tuliong segera bekerja dan menyusun siasat untuk bersiap, walaupun Cu Siaotian merasa bahwa semua anak buahnya dapat dipercaya, Tuliong tetap saja memilih para pendekar yang akan dipakainya. Dia sangat mengutamakan kesetiaan, ketinggian ilmu silat tidak terlalu penting. Terakhir, di antara semua pendekar tangguh tersebut, dia memilih sekitar 20 nama. Kedua puluh nama ini dibagi lagi menjadi tiga kelompok. Satu kelompok untuk berjaga-jaga, kelompok berikutnya beristirahat, yang terakhir sebagai cadangan untuk menolong jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Kecuali keempat orang pendekar dalam kelompok ini semuanya ingin memberontak, sepertinya pengaturan ini tidak akan menimbulkan masalah. Setelah selesai menyusun rencana, Tuliong segera mengendarai kuda putihnya pergi ke empat blok rumah bertingkat di dalam sepuluh gang kecil. Tujuan pertamanya menemui Wie Kie Hong. Melihat Tuliong kembali datang kembali, Wie Kie Hong segera menyadari, tentu ada urusan penting. Dia cepat-cepat menyambut Tuliong dan membawanya ke dalam kamar tidurnya. Mereka mulai bercakap-cakap. Kie Hong, apakah kau ingat pada Gu Tian Beng ketika suatu malam kau pernah mengajakku berburu babi hutan? Alangkah baiknya jika kita mendapat kesempatan keluar dari sini dan pergi ke atas Tian Pek San, bersenang-senang berburu di sana. Bagaimana menurutmu? Tuto aku, kita hanya bisa membicarakan saja, kata Wie Kie Hong sedikit murung, kita berdua sama-sama tahu, kita tidak mungkin mendapatkan kesempatan itu lagi. Sebenarnya aku ingin mengajakmu pergi berburu sekarang. Sekarang Wie Kie Hong terlihat sangat kaget, apakah kau sedang bergurau? Aku tidak bergurau, aku serius mengajakmu. Mana mungkin kita bisa melakukan hal ini sekarang? Kie Hong, aku tidak memintamu untuk pergi jauh. Tempat perburuannya ada di dalam kota Pahya ini. Sasaran buruannya tidak lain perempuan muda yang dipanggil Tiat Yan. Kalau berhasil, perburuan kali ini pasti sangat memuaskan. Wie Kie Hong hanya bisa terbengong-bengong melihat ke arahnya. Sepatah kata pun tidak diucapkannya. Dalam hatinya dia pasti sedang berpikir, mengapa Tuto Akonya bisa memiliki pikiran seperti itu sementara dia sama sekali tidak memikirkannya. Apakah kau tidak punya nyali menerima tantangan ini? Seharusnya kau tahu, aku bukanlah seorang pengecut. Lagipula aku juga ingin menangkap Tiat Yan dan memberinya pelajaran. Namun aku tidak mengerti, mengapa Tuto Akonya bisa berpikir menggunakan perumpamaan berburu babi hutan? Kau jangan menanyakan dulu maksudku. Sebelum aku menjelaskan semuanya, kau harus menjawab dulu pertanyaanku. Apakah kau bersedia ikut perburuan yang mendebarkan hati ini? Aku pasti ikut. Wie Kie Hong cepat-cepat menjawab. Namun setelah itu dia masih menambahkan, tapi sebelumnya aku harus bertanya dahulu pada ayah angkat, aku harus meminta persetujuannya dahulu. Tanda petik. Kie Hong. Leng Taiya sedang mendapat trauma yang parah dan syok yang berat. Apakah kau tega menceritakan urusan ini padanya? Kau sekarang sudah menjadi seorang pria dewasa. Laki-laki dewasa harus berani bertanggung jawab atas keputusan yang dibuatnya. Tanda petik. Baiklah akhirnya Wie Kie Hong berkata, aku tidak akan minta persetujuannya, aku ikut. Janji? Janji. Tidak akan menyesal. Mengapa kau bertanya seperti ini? Perburuan babi hutan kali ini bukanlah perburuan babi hutan biasa. Oleh karena itu sebelumnya aku harus membuat aturan mainnya, di antara kita berdua, tidak masalah siapa yang lebih tua, tidak masalah siapa yang lebih hebat ilmu silatnya, kita berdua harus membuat sebuah keputusan. Menurutmu siapakah yang akan menjadi pemimpin? Tentu saja kau yang memimpin. Kalau begitu kau akan selalu mendengar semua kata-kata dan perintahku. Tentu saja Wie Kie Hong mulai merasa sedikit tidak sabar. Baiklah, sekarang aku akan menceritakan semuanya padamu. Selanjutnya Tu Leong menceritakan kembali apa yang sudah terucap dari mulut Cu Siaw Tian pada Wie Kie Hong. Terakhir dia berkata, Sekarang, kita berdua harus mencari tahu barang apakah yang sedang dicari oleh Tiak Tian? Barang itu berada di mana? Siapa yang memegangnya? Wie Kie Hong tidak berani berkata apa-apa, karena tiba-tiba saja dia teringat janjinya pada ayah angkat. Kie Hong, ketika aku datang tadi, kau sedang tidak berada di rumah. Aku sedang pergi keluar. Leng Tai ya sudah mendapat musibah dan trauma berat, seluruh pemerintahan pun dibuat kacau. Kalau bukan urusan yang benar-benar sangat penting, kau tidak mungkin pergi meninggalkan rumah. Betul tidak? Wie Kie Hong tahu kalau rahasia ini tidak dapat terus disembunyikan, akhirnya dia memutuskan sekaligus menceritakan semuanya. Tu Leong sebenarnya berpikir kalau dia harus bekerja keras memujuk Wie Kie Hong untuk bercerita. Tidak disangka dia sudah berhasil mencapai tujuannya dengan sangat mudah. Dengan pertimbangan seperti ini, sepertinya Wie Kie Hong mau bekerja sama dan membantunya memecahkan teka-teki ini. Baiklah. Sekarang kita berdua sudah dapat membuat sebuah kesimpulan awal. Barang yang dicari oleh Tia Tian adalah sebuah koper kecil. Mungkin juga Wie Kie Hong tidak berani memastikan. Koper kecil ini dititipkan oleh Leng Tai ya pada orang yang bernama Bu Tia Cui. Sekarang Bu Tia Cui sudah dibunuh, koper itu juga sudah hilang, tetapi koper itu belum jatuh ke dalam tangan Tia Tian. Mengapa demikian? Kalau dia sudah berhasil mendapatkan koper itu, dia tidak perlu memberikan surat peringatan untukmu. Surat peringatan itu sudah disiapkan olehnya jauh sebelum kejadian. Tidak salah. Surat itu sudah dipersiapkan sebelum kejadian. Mungkin juga ada beberapa surat peringatan yang serupa. Semuanya itu digunakan untuk memperingatkan orang-orang yang tidak ingin dilukainya, yang tidak mau menyingkir walau sudah merintangi jalannya. Kalau dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, surat peringatan itu sama sekali tidak berguna. Betul tidak? Orang suruhannya seharusnya bertanya padaku. Apa yang sedang aku lakukan di tempat Bu Tiak Cui? Atau setidaknya mencuri dengar. Mereka sama sekali tidak bertanya sepatah katapun. Betul tidak? Betul. Mereka tidak perlu bertanya, karena Tia Tian sudah tahu barang apa yang ingin dicarinya. Terlebih lagi dia pasti sudah tahu bahwa kau tidak memiliki barang tersebut. Kalau begini kita berdua bisa membuat sebuah kesimpulan yang lain. Bu Tiak Cui tidak dibunuh oleh Tia Tian. Ada pembunuh lainnya? Kie Hong, perburuan babi hutan kita semakin lama menjadi semakin rumit. Sebelumnya kita berdua hanya mengincar sebuah target, tidak disangka sekarang sudah muncul target kedua. Tuleong menceritakan semua kesimpulannya dengan sangat berapi-api ketika tiba-tiba saja terdengar suara pintu kamar diketuk-ketuk dari luar. Wia Kie Hong benar-benar sangat terkejut. Biasanya jika dia sedang menerima tamu dan bercakap-cakap dalam kamar, orang-orang di dalam rumah tidak ada yang berani datang mengganggunya. Siapa? Wies Yaoya, ini aku ternyata yang sedang mengetuk pintu adalah Su Chie. Wia Kie Hong membuka pintu, dia berkata padanya dengan sedikit emosi. Pengurusu, apakah kau tidak tahu, aku sedang menerima tamu? Aku tahu, tapi... Tanda petik. Sebenarnya Wia Kie Hong sudah tahu apa yang ingin dikatakan Su Chie hanya dengan melihat raut mukanya. Dia cepat-cepat berkata, untung saja Tuto Ako bukan orang luar, kalau ada urusan, cepat katakanlah. Rumah keluarga Hui sudah mengutus seseorang datang untuk mengabarkan berita duka. Rumah keluarga Hui Wia Kie Hong langsung merasa terkejut. Tu Leong juga merasa terkejut, namun dia tetap mempertahankan tata akramanya sebagai seorang tamu. Dia tidak ikut campur mulut. Betul sekali. Hui Taiya sudah meninggal dunia, aku tidak tahu apa aku harus melaporkan hal ini pada Leng Taiya, oleh karena itu aku menghadap Hui Wia Xiaoya untuk membantu membuat keputusan. Pengurusu, Leng Taiya sudah menutup pintu, beristirahat merawat lukanya. Selain dirinya masih ada anak Leng Taiya, Tua Kong Chu, dan Ji Kong Chu mereka berdua bisa mengurus perkara ini. Aku sama sekali tidak memiliki wawenang membuat keputusan. Tadi sebelum Leng Taiya menutup pintu, beristirahat, dia sudah menitipkan pesan padaku. Urusan apapun baik besar ataupun kecil, aku harus melapor pada Wili Xiaoya untuk membuat keputusan. Tuto aku, seseorang yang sudah dicongkel kedua belah matanya, apakah mungkin luka itu bisa membuatnya meninggal? Seharusnya tidak mungkin, namun karena umur Hui Taiya yang sudah sangat tua dan sedang stres berat, jadi sepertinya sulit dipastikan. Pengurusu, apakah orang yang datang membawakan berita duka itu tidak menceritakan apa yang sudah menjadi penyebab kematiannya? Tidak. Namun aku telah mendengar kabar burung yang beredar di kalangan masyarakat sekitar, katanya Hui Taiya mati karena gantung diri. Tu Liyong dan Wiyekie Hang cepat-cepat saling bertukar pandang. Di dalam pandangan mereka berdua terlukiskan sebuah tanda tanya besar. Hui Chi Hang mati gantung diri apakah dikarenakan dia tidak kuasa menahan dari talukanya? Ataukah dia tidak sanggup melarikan diri dari rasa takut? Ataukah karena dia merasa malu menemui teman-temannya? Pengurusu dengan sangat cepat Wiyekie Hang membuat sebuah keputusan hubungan kerabat antara Hui Taiya dengan Leng Taiya sangat dekat. Seharusnya berita ini segera dikabarkan padanya. Namun sekarang situasinya sangat berbeda. Sebaiknya kita tidak menambah rasa kaget yang sudah didapatnya untuk sementara waktu berita ini sebaiknya ditutupi, mengenai upacara melayat, kita lakukan sesuai dengan peraturan. Baiklah. Aku akan melaksanakan keputusan yang sudah diberikan Wiyekie Hang, Su Chie mundur keluar, sekaligus menutup pintu kamar. Tuto Ako, Kelima Taiya semuanya menyimpan sebuah rahasia dalam hati masing-masing, rahasia yang tidak dapat diceritakan pada siapapun juga. Betul. Namun kita juga tidak bisa bertanya. Kita harus menebaknya. Kita harus mencoba menduga. Tuto Ako, menebak sebuah misteri adalah keahlianmu. Menurutmu, apa yang harus kita perbuat? Yang paling sulit dalam memecahkan sebuah misteri adalah memutuskan harus mulai dari mana. Namun aku sudah membuat keputusan tentang apa yang harus kita lakukan. Pertama-tama, kita harus mencari jejak Tiatian. Dia adalah orang yang sangat aktif, lagi pula dia memiliki banyak kaki tangan. Tidak mungkin dia datang dengan tiba-tiba dan pergi tanpa jejak. Sedikit banyak dia pasti meninggalkan bekas. Betul. Kalau begitu aku akan mengurus masalah yang satu ini. Tidak. Aku yang akan mengurusnya, aku punya tugas lain untukmu. Oh? Tugas apa? Tuleong mulai merendahkan nada suaranya dan berbicara pelan-pelan. Wee Kie Hang harus mengerahkan tenaga dalamnya untuk mendengar kata-katanya. Apakah kau mengingatnya sudah ingat, hanya saja. Kie Hang, kau hanya perlu melakukan apa yang sudah kuperintahkan padamu. Kau tidak usah banyak bertanya. Ingat semua harus mendengar kata-kataku. Wee Kie Hang sangat mengagumi Tuleong. Tidak saja dia sangat berani, Tuleong juga memiliki banyak siasat. Kebanyakan pendekar yang berilmu silat tinggi memiliki otak yang sangat sederhana. Namun Tuleong tidak saja mahir silat, namun dia juga sangat cerdas. Siapapun yang mengenalnya pasti akan salut. Tuleong mohon pamit dan segera pergi. Wee Kie Hang kembali masuk ke dalam untuk membereskan sedikit urusan, setelah itu dia pun berlari keluar. Tiat Yan sudah memotong sebelah tangan lengtai ya, katanya ini adalah ganjaran setimpal yang pantas diterimanya atas perbuatannya di masa lalu. Wee Kie Hang sangat menyukai perumpamaan yang dipakai oleh Tuleong. Pada awalnya mereka berdua berencana berburu babi hutan. Namun tiba-tiba saja di daerah perburuan muncul seekor rusa. Ini tentu saja akan membuat pemburu manapun merasa gembira. Sekarang ini mereka berdua berbagi tugas melacak jejak buruan, namun Wee Kie Hang merasa sedikit ragu. Waktu sedang mengejar rusa, mungkin saja secara tidak sengaja mereka akan membuat kaget babi hutan. Dibandingkan bekerja sama memburu satu target, pasti tidak akan lebih baik daripada membagi tugas dan mengejar buruan masing-masing. Wee Kie Hang bermaksud hendak mengungkapkan apa yang sudah dipikirkannya, namun Tuleong memintanya untuk tidak mengatakan apapun. Oleh karena itu Wee Kie Hang terpaksa menyimpan semuanya dalam hati. Wee Kie Hang kembali menyewa kereta kuda untuk pergi ke Gang San Po A. Tiga buah pekarangan milik Bu Tia Cui sangat sunyi. Sepertinya setelah dia mati, tempatnya tidak ada orang yang kembali mengunjunginya. Dia segera berjalan melalui pekarangan dan masuk melewati pintu utama. Dia masuk ke dalam maula rumah, tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara batuk-batuk dari ruang pinggir. Wee Kie Hang sangat terkejut. Setelah suara batuknya berhenti, menyusul terdengar suara seseorang menyapa. Tamu yang terhormat, silahkan masuk. Walaupun Wee Kie Hang adalah seorang pendekar yang mahir ilmu silat, namun dia tidak menyukai kekerasan. Dia tidak pernah membiasakan diri pergi keluar rumah dengan membawa senjata tajam. Namun sekarang ini situasinya sangat berbeda. Dia mengeluarkan sebilah pedang pendek dari dalam tas yang dibawanya. Pedang pendek ini panjangnya tidak lebih dari setengah meter. Walaupun sangat pendek, namun pedang ini tetap memiliki sebuah kegunaan dalam menghadapi musuh. Silahkan masuk, tamu yang ada di ruang sebelah kiri. Tanda petik. Orang yang ada di dalam kembali menyapanya, jelas dia sedang berbicara pada dirinya. Wee Kie Hang membulatkan tekat, dia menyebabkan tirai penutup pintu penghubung kedua ruangan. Setelah itu dia masuk ke ruang samping yang ada di sebelah kanan. Sebelumnya sesosok mayat sudah terbujur kaku di atas meja besar yang ada di dalam. Sekarang di tempat yang sama duduk seorang yang masih hidup dan sehat. Orang ini berumur sekitar 40 tahun, dia memelihara jenggot mirip kambing. Kedua pasang matanya bersinar penuh semangat. Dia melambaikan tangannya sambil berkata, Apakah Anda ingin diramal? Apakah Anda ingin menebak karakter dari raut muka? Apakah Anda ingin menanyakan nasib yang sedang berjalan? Silahkan duduk di sebelah sini. Dalam sekejap saja Wee Kie Hang mencoba membandingkan dua buah kejadian yang sebelumnya sudah dilihatnya. Mayat yang dilihatnya kemarin tidak memiliki jenggot, dan lagi tubuhnya pun sangat gemuk. Selain itu ruangannya sangat berantakan. Sekarang ruangannya sudah tertata sangat rapi. Sebelumnya dia melihat kuas untuk menulis sudah tergeletak di lantai, namun sekarang kuas tersebut sudah ditaruh dengan rapi di atas lemari buku. Ternyata di lantai pun tidak terlihat bekas tinta yang tercecer. Wee Kie Hang bingung. Apakah tadi dia sudah salah masuk ke ruangan? Ataukah ruang yang berantakan yang dilihatnya sebelumnya hanya khayalan dirinya saja? Wee Kie Hang lalu duduk di hadapan pria setengah baya dan lalu menyapanya. Cuan adalah Tanda petik Namaku Butiat Cui, apakah Anda tidak melihat spanduk nama yang sudah kupasang di pintu masuk? Apakah Anda ingin diramal? Apabila orang ini benar-benar Butiat Cui, kalau begitu mayat yang sudah dilihatnya sebelumnya pastilah bukan dirinya. Tentu saja ada kemungkinan orang ini adalah Butiat Cui Gadungan. Namun kemungkinan ini sangat kecil, ini adalah tindakan nekat. Orang yang mengenalnya pasti langsung akan mengetahui kalau Butiat Cui adalah Butiat Cui Gadungan. Apakah Tuan Bu tinggal di sini? Betul. Sebetulnya tadi pagi aku sudah datang kemari, namun tidak menjumpai Tuan Bu. Oh, aku selalu bangun pagi-pagi, dan pergi keluar untuk berjalan-jalan. Sekali aku pergi berjalan-jalan, aku selalu menghabiskan waktu 2-3 jam. Mohon maaf Anda sudah repot datang kemari tanpa menemuiku. Sekarang Wee Kie Hang baru menyadari bahwa atap ruangan itu bergambar seekor naga. Sewaktu dia memasuki ruangan ini sebelumnya, dia tidak memperhatikannya. Pada waktu Butiat Cui sedang pergi keluar untuk berjalan-jalan, sebelum dia kembali ke dalam ruangan, pastilah ada orang lain yang datang membersihkan ruangan sampai rapi. Butiat Cui pasti tidak akan tahu apa yang sudah terjadi di dalam ruangan ini sebelumnya. Apakah ini mungkin? Wee Kie Hang bertanya dalam hatinya, walaupun kemungkinannya sangat besar, namun mengapa pelaku kejahatan harus memilih ruang yang dihuni oleh Butiat Cui untuk membunuh orang lain? Tamu yang terhormat, apakah Anda ingin diramal? Wee Kie Hang tidak menjawab pertanyaan yang sudah diajukan padanya. Dalam benaknya, dia sedang memikirkan jawaban dari pertanyaan yang lain, namun sebelumnya dia harus memastikan apakah orang yang ada di depannya ini adalah Butiat Cui yang asli. Carol membuktikannya hanya ada satu. Dia segera mengeluarkan ornamen yang terbuat dari giyok yang sudah diberikan oleh Leng Soe yang padanya. Dia lalu menaruh ornamen tersebut di atas meja. Kalau orang ini benar-benar Butiat Cui yang asli, dia seharusnya sudah tahu apa arti ornamen tersebut. Sekarang sepasang meta peramal tersebut sudah terpaku pada ornamen giyok yang ada di depannya. Setelah itu dia mengambil ornamen giyok dengan penuh rasa hormat, menutup matanya dan menghela nafas. Terakhir dia menyimpan ornamen giyok itu ke dalam saku bajunya dengan sangat hati-hati. Wee Kie Hang terus meneliti gerak-gerik orang yang ada di hadapannya. Sekarang sepertinya dia bisa mendapat kepastian bahwa peramal yang sedang duduk di depannya adalah Butiat Cui yang asli. Apakah kau datang dari tempat yang jauh tiba-tiba saja peramal ini bertanya? Tidak terlalu jauh jawab Wee Kie Hang. Anda tinggal di kediaman keluarga yang mana? Untuk apa bertanya tentang hal ini? Bukankah Anda datang kemari untuk mengambil sebuah barang? Anda tidak perlu menunggu di sini. Silahkan tinggalkan alamat rumah Anda. Nanti aku akan mengantarkan barang itu langsung ke tempat Anda. Setelah melihat ornamen giyok, peramal ini sepertinya langsung percaya dan memberikan barang yang diminta. Dia tidak mengetahui siapa yang saat ini sedang memegang koper yang harus dibawanya, juga tidak mengetahui siapa yang akan membawanya, dia hanya mewakilkan permintaan temannya saja. Kalau begitu peramal ini pastilah tidak akan tahu barang apa yang ada di dalam koper. Kesimpulan ini dibuat oleh Wee Kie Hang dengan cepat. Mengapa tidak kau berikan sekarang? Karena barang itu tidak disimpan di sini. Aku tidak memiliki sana keluarga, dan aku punya kebiasaan untuk berjalan pagi-pagi sekali. Tidak aman menyimpannya di sini. Apakah barang bukti yang tadi ku serahkan padamu itu sudah betul? Betul. Kalau begitu, aku harus memastikan dulu apakah barang yang akan ku dapat itu barang yang tepat, barang apa yang akan kau berikan padaku? Sebuah koper kecil peramal itu masih menambahkan penjelasan. Koper ini terbuat dari kulit kerbau berwarna kuning. Di atasnya masih ditambahkan kunci unik yang dibuat oleh orang luar negeri. Barang ini adalah barang yang sangat istimewa. Barang ini keluar rantian jin dengan merah Hardman. Menurut kabar, kopornya saja sudah bernilai 100 uang kertas orang asing. Apakah kau menyimpan barang ini di temanmu betul? Apakah dia bisa dipercaya? M.M.M. peramal itu berpikir sebentar lalu katanya lagi, orang yang masih hidup di bumi, tidak dapat dipungkiri pasti akan memiliki beberapa orang teman, meski memiliki teman, sebatang jarum dan seutas benang pun tidak dapat langsung minta tolong dijagakan oleh mereka. Ada sebagian teman yang dapat dipercaya mewakilkanku untuk menjaga barang tersebut, harap tenang saja. Temanku ini benar-benar dapat diandalkan. Kalau begitu, apakah aku bisa mengambil kopor ini dari temanmu sekarang juga? Aku sudah menyerahkan ornaman giyok sebagai bukti kalau aku adalah orang yang tepat, aku tidak mungkin pulang ke rumah dengan tangan hampa. Apakah kau tidak mempercayaiku? Bukan, bukan begitu, bukan itu maksudku. W.I.K. Ye-Hang menjelaskan, pemilik kopor dapat menyimpan kopor itu di sini, dia tentu saja sangat mempercaya dirimu. Dia sudah mempercayai mu, mana mungkin aku tidak mempercaya mu. Kalau begitu, silakan Anda pulang ke tempat tinggal Anda dan menunggu di sana kira-kira tengah hari besok, aku pasti akan membawakan kopor itu ke tempat tinggalmu. Cuan Bu, aku memanggilmu seperti ini, apakah panggilanku tepat? Marga ku memang bu. Sewaktu aku masuk tadi aku sudah mengatakan, kalau tadi pagi aku sudah datang kemari. Anda sudah datang sia-sia, aku benar-benar ingin meminta maaf. Bukan itu maksudku, yang ingin ku katakan adalah sewaktu aku datang tadi, aku menemukan sebuah kejadian aneh. Berita ini sangat mengejutkan. Aku tidak tahu apakah Tuan Bu juga sudah mendengarnya. Selain sinar matanya yang sedikit terlihat berkilau sewaktu melihat ornamen dari giyok, Bu Tia Cui terus duduk diam. Emosinya tidak tergugah sedikit pun. Dia tetap tidak terlihat kaget, dia hanya bertanya dengan nada datar. Apakah maksud perkataanmu, kejadian itu terjadi di dalam ruanganku ini? Wee Kie Hang menjawab singkat betul. Apa yang tadi kau lihat? Seseorang duduk di tempat di manakah sedang duduk sekarang. Sebatang jarum panjang sudah tertancap di antara kedua alisnya. Jarum itu panjangnya sekitar 3 atau 40 cm sewaktu aku menemukannya dia sudah mati. Oya sekarang Bu Tia Cui mulai tampak terkejut. Ruangan ini tadi berantakan, Jelas terlihat kalau seseorang telah mencari sesuatu. Apakah kau sangat yakin kau tadi tidak salah masuk ruangan? Yakin. Aku masih mengingatnya dengan sangat jelas. Pada waktu aku meninggalkan tempat ini, seseorang mencegatku di pekarangan luar. Orang itu memberiku sepucuk surat peringatan, agar aku tidak ikut campur urusan ini. Tapi sewaktu aku pulang jalan-jalan, di sini tidak ada yang berubah. Tanda petik. Wiyeki Yehang menunjuk ke kuas yang tersimpan di atas rak buku dan berkata, Chuan Bu, apakah aku boleh melihat kuas yang Anda pakai untuk menulis? Silahkan. Wiyeki Yehang mengambil kuas dari atas lemari. Dia lalu membuka tutup kuas. Tiba-tiba saja dia memekik girang. Ternyata ujung kuas masih basah oleh tinta. Bahkan di ujung kuas masih terlihat debu lantai yang menempel. Sebelum kau kembali ke dalam kamar ini, mereka sudah membereskan tempat ini sampai rapi. Silahkan lihat, kuas yang biasa kau pakai ini bahkan masih basah oleh tinta. Bu Tiat Cui dari awal terus curiga semua yang sudah dikatakan oleh Wiyeki Yehang. Namun sekarang sepertinya dia sudah percaya. Setiap malam aku selalu mencuci kuas itu sampai bersih. Hari ini aku belum sempat menggunakan kuas untuk menulis, namun ternyata yang kau katakan tidak salah. Ternyata memang benar ada seseorang yang sudah masuk ke dalam kamarku ini katamu tadi mereka masuk kemari dan membunuh seseorang? Betul sekali. Sebenarnya aku mengira orang yang sudah dibunuh itu adalah dirimu, dan dirimu adalah seorang Bu Tiat Cui Palsu. Namun setelah aku mengeluarkan ornamen giyok aku baru menyadari kalau kau bukanlah Bu Tiat Cui Palsu. Orang lain seharusnya tidak tahu hal ini. Betul sekali. Orang lain tidak mungkin tahu. Dari tadi Tuan Bu sama sekali belum menanyakan namaku. Dahulu aku pernah membuat janji, tidak peduli, siapapun yang akan datang menagih koper kecil itu, aku tidak akan bertanya apapun juga. Ini adalah janji. Tuan Bu, marilah kita berdua pergi mengambil koper itu mungkin juga sementara waktu kau harus berusaha menghindar, jika si pembunuh itu mempunyai niat yang tidak baik, mungkin gak akan turun tangan membunuhmu untuk menutup mulut. Bu Tiat Cui tidak mengatakan apa-apa lagi, mendadak dia melompat berdiri, lalu menengok ke kiri dan kanan melihat seisi kamarnya dengan gugup seolah-olah mencari sesuatu yang tidak terlihat. Terakhir dia membuka laci meja, dari sebuah pojok yang sangat rahasia, dia mengeluarkan dompet. Di dalam dompet itu terdapat sejumlah uang kertas asing. Marilah kita berangkat. Wiyekie Hang melihat semua ini, sepertinya Bu Tiat Cui merasa ketakutan sekali, mereka berdua segera pergi meninggalkan ruang pinggir ketika keluar dari aula rumah dan memasuki pekarangan, tiba-tiba mereka melihat pintu besar terbuka lebar dengan cepat. Wiyekie Hang menarik Bu Tiat Cui dengan tangan kanannya. Bu Tiat Cui dengan cepat terlempar ke pinggir untuk menghindari serangan. Namun di luar pintu tidak terlihat siapapun. Apa yang terjadi tanya Bu Tiat Cui pelan. Ada seseorang di luar pintu besar itu. Kalau begitu, apakah kita berdua sudah terlambat? Jangan takut, kau sembunyi dulu di belakang pintu. Apapun yang terjadi nanti, kau jangan sampai keluar. Apa mengerti? Kedua kaki Bu Tiat Cui gemetar hebat. Tampak dia langsung mengerjakan apa yang dikatakannya, segera bersembunyi di belakang pintu. Wiyekie Hang terus berdiri dengan gagah di depan pintu masuk. Sunyi senyap selama beberapa lama. Dari luar pintu masuk terlihat seseorang. Dia datang seorang diri. Wiyekie Hang mengenali orang ini, orang yang tempoh hari sudah memberinya surat peringatan dari Tiat Yan. Orang itu terus berjalan ke dalam pekarangan. Setelah melihat Wiyekie Hang, dia berhenti, berkata dengan nada dingin. Kau datang lagi? Aku sudah melupakan sebuah barang Wiyekie Hang menggenggam pegangan pintu, oleh karena itu aku kembali ke sini untuk mengambilnya, tapi di sini aku menemukan sebuah kejadian aneh. Pesanmu sudah kusampaikan, orang itu sama sekali tidak memperhatikan pernyataan Wiyekie Hang. Sepertinya dia tidak peduli kejadian aneh yang dikatakan Kiyie Hang. Tiat Yan? Betul. Kau sengaja datang kemari memberi tahu majikanku ingin menemuimu. Sekarang betul di mana? Ikutlah denganku. Seharusnya kau tahu, aku tidak sembarangan ikut orang lain. Kau pasti pergi. Tapi orang itu terdengar sangat yakin. Tangan kanannya segera terjulur ke arah Wiyekie Hang berusaha memegang bahunya. Secara refleks tangan kiri Wiyekie Hang menangkis tangannya. Dan pertarungan pun terjadi. Dengan pakaian yang rapi, orang itu berkali-kali menjulurkan tangan terus berusaha memegang Wiyekie Hang. Tapi setiap peluran tangan yang ditangkis selalu terdengar bentakan mereka. Hai Tashot. Tanda petik. Sambil mengelak, Wiyekie Hang terus bergerak mundur. Ilmu silat orang itu lumayan juga. Dia terus mendesak maju. Hai Tashot. Tanda petik. Pertarungan ini tampak unik, karena kedua pihak tidak tampak seperti ingin melukai lawannya. Yang satu berusaha memegang, yang satu lain berusaha mencegah. Tangan orang yang berpakaian rapi terus melesat ke sana kemari. Pertama-tama tangan kanannya berusaha memegang bahu kanan Wiyekie Hang, setelah ditangkis, tangan kirinya bergerak berusaha memegang tangan kiri demikian. Seterusnya bersilang-silang. Hai Tashot. Tanda petik. Jarak Wiyekie Hang menuju tembok semakin lama semakin dekat. Dari belakang pintu tiba-tiba Bu Tiat Cui berteriak memperingatkan. Hati-hati tembok. Wiyekie Hang segera sadar, ketika ada kesempatan, dia mencuri pandang berapa jauh lagi dirinya dari tembok melalui sudut matanya. Ternyata dia sudah kehabisan jarak. Tembok hanya tinggal dua langkah lagi. Karena itu ketika orang yang berpakaian rapi berusaha meraih agak tinggi, Wiyekie Hang segera merunduk, melepaskan diri ke samping. Orang yang berpakaian rapi tampaknya hanya tersenyum melihatnya. Dengan gesit dia membalikan tubuh dan terus memburu ke arah Wiyekie Hang. Wiyekie Hang sekarang sudah lebih siap. Dia tidak ingin dirinya didesak seperti sebelumnya, karena itu dia memaksa menerjang ke arahnya juga. Tangan kanan Wiyekie Hang terjulur dengan cepat, dia berhasil menggenggam baju sutera orang yang berpakaian rapi. Secepat kilat tangan kanan orang yang berbaju rapi mengkait pergelangan tangan Wiyekie Hang yang terjulur. Genggaman tangannya sangat keras mendadak tangan kiri orang yang berbaju rapi melesat hendak menampar pipi Wiyekie Hang. Terpaksa Wiyekie Hang melepaskan genggaman tangannya dari baju orang itu dan segera mencondongkan kepalanya ke belakang untuk menghindari sabetan. Walaupun tidak mengenai pipinya, namun kerasnya sabetan tangan menimbulkan angin yang cukup kuat. Angin ini terasa dingin pada hidung Wiyekie Hang. Tangan Wiyekie Hang masih belum terlepas dari genggaman keras orang yang berpakaian rapi. Pergelangan tangannya mulai terasa sakit. Wiyekie Hang sadar ini adalah kesempatan baik baginya untuk balas menyerang. Posisi tangan orang yang berbaju rapi sangat tidak menguntungkan, tangan kiri yang tidak berhasil menampar sudah menyelang di depan dadanya. Segera Wiyekie Hang memutar tubuhnya dan menjulurkan tangan kiri yang masih bebas untuk menekan tangan kiri orang yang berbaju rapi. Sekarang posisi mereka berdua agak kikuk, tangan kedua orang ini tampak berbelit. Wiyekie Hang segera berteriak keras. Cia At sekuat tenaga dia mendorong orang yang berpakaian rapi, dia berusaha memojokkan orang itu pada dinding, seperti dirinya tadi. Kaki Wiyekie Hang berputar cepat di atas tanah. Orang itu hanya menjejakan kedua kakinya dengan mantap di lantai untuk menahan laju dorongan. Pelan tapi pasti, orang itu terdorong mendekati dinding. Bagus pikir Wiyekie Hang. Sekarang dia sudah berada di atas angin. Namun di luar dugaan, orang yang berbaju rapi tidak kehadisan akal saat terdesak ini. Ketika sudah benar-benar dekat, kaki kiri orang yang berbaju rapi ditendangkan ke belakang. BRAKK Kaki itu menjejak dinding dengan kuat. Orang yang berbaju rapi tidak membuang waktu lagi, serta merta kaki kanannya dilecutkan ke belakang tinggi melewati kepalanya. Masih dengan tangan yang saling berkait, orang yang berbaju rapi sudah bersalto meloncat ke atas Wiyekie Hang. Wiyekie Hang tersentak kaget, dia benar-benar tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Haaah mereka berdua menjerit bersamaan, masing-masing melepaskan cengkraman tangan lawannya. Orang yang berbaju rapi terus melayang menjauh karena lompatan saltonya yang keras. Dia mendarat agak jauh dari Wiyekie Hang dengan sangat tanggun. Wiyekie Hang terpana, dia membungkuk mengatur nafas. Ilmu silatmu tidak jelek. Tentu saja Wiyekie Hang terengah-engah. Sekarang silahkan ikut denganku. Wiyekie Hang mengatur nafas, lalu berkata, Kenapa aku harus ikut denganmu? Karena tuanku memiliki sebuah kabar yang ingin diberitahukan padamu. Kabar itu adalah kabar yang sedang kau cari selama ini. Wiyekie Hang mulai menyadari bahwa orang yang dihadapinya bukanlah orang yang gampang diatasi. Majikannya sudah jelas bukan orang yang lemah. Dia berusaha mengingatkan dirinya sendiri, jangan sampai terpengaruh oleh lawannya. Bolehkah memberi sedikit bocoran kabar apa yang akan dikatakannya padaku? Mengenai bagaimana kematian ayahmu kalimat ini menggelegar bagaikan suara petir membelah langit. Kepala Wiyekie Hang serasa meledak menjadi seribu bagian. Setelah bertahun-tahun, dia selalu menyelidik mencari jawaban ini kesana kemari. Sekarang tiba-tiba jawabannya akan terwujud di dihadapannya. Hanya saja jawabannya terhalang oleh selembar kertas, asal saja dia menjulurkan tangannya, dia sudah bisa menyebabkan kertasnya dan melihat jawabannya. Mungkin juga dengan menyebabkan kertas ini tidak akan menghadapi konsekuensi yang besar, mungkin juga kertas ini adalah sebuah jebakan, namun dia tidak memperdulikan lagi. Apakah kau mau pergi? Baiklah Wiyekie Hang menjawab tanpa berpikir lebih banyak lagi, harap Anda menunggu sebentar di luar pintu masuk, aku akan segera keluar. Orang itu mengangguk, dia berjalan keluar pintu, lalu membalikan tubuh, menutup pintu taman. Chuan Wiyekie Hang pelan berkata, sekarang kita harus berbagi tugas. Kita akan bertemu lagi di suatu tempat nanti. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu kau tentukanlah dahulu kapan dan di mana kita akan bertemu. Bagaimana kalau kita bertemu di sini lagi? Tidak Bu Tiat Cui menjawab dengan ada takut untuk sementara waktu aku tidak ingin kembali ke tempat ini. Bagaimana kalau bertemu di tempatmu saja? Repot. Pengah hari nanti apakah kau bisa mengambil koper tersebut? Waktunya lebih dari cukup. Kalau begitu kita berdua akan bertemu di Taman Buling di Kota Pek Hai. Bagaimana? Jangan. Kau menyuruhku membawa koper itu pergi ke tempat yang jauh, itu sangat berbahaya. Tiba-tiba Wiyekie Hang teringat pesan yang dititipkan oleh Leng Soh Yang. Oleh karena itu dia segera berkata, kalau begitu kita berdua bertemu di stasiun kereta saja tepat pukul 12 yang kita bertemu di pintu masuk, di sana orang-orang yang membawa koper pasti sangat banyak. Baiklah. Tepat jam 12 nanti kau harus datang. Aku akan berusaha datang secepatnya. Namun jika terjadi sesuatu di luar dugaan dan aku terlambat datang, kita tidak boleh berpisah sebelum kita bertemu, Chuan Bu. Harap berhati-hati jangan sampai diikuti orang. Aku tahu. Wiyekie Hang segera berjalan melalui pekarangan, dia membuka pintu dan terus berjalan keluar. Di luar sebuah kereta kuda sudah menunggunya. Pria berpakaian rapi yang tadi melawannya sudah duduk di tempat kusir menunggunya. Sambil mempersiapkan cambuknya, dia turun kereta dan berdiri di samping pintu masuk kereta kuda. Dia menyambut Wiyekie Hang seperti tamu terhormat naik kereta.